Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran, khususnya untuk sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Bali. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, nilai minimnya anggaran untuk sarpras maupun SDM keolahragaan dapat menjadi penghambat peningkatan prestasi atlet asal Bali. Oleh karena itu, penambahan anggaran merupakan hal yang harus diprioritaskan. Banyak ya hampir semuanya ya, tentu saja tugas pemerintah memfasilitasi, mendengarkan dan jika dimungkinkan tentu mengakomodir permohonan ini. Baik itu tadi menyangkut sumber daya manusianya atau personil ataupun juga sarana-prasarananya maupun juga polisi atau kebijakannya. Karena misalnya soal pembiayaan itu juga tergantung pada kebijakannya. Termasuk kebijakan-kebijakan yang bisa memungkinkan adanya support kepada kegiatan-kegiatan yang berkembang di daerah terkait dengan olahraga. Selain itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saaduddin Jamal berharap Provinsi Bali memiliki sarana, prasarana, serta SDM yang lengkap dan terpadu. Hal ini akan mendorong peningkatan prestasi olahraga maupun kepemudaan masyarakat Bali. Nah, ya mudah-mudahan harapan kita ke depan dari dana DAK, dana BOS, harapannya itu bisa digunakan untuk bisa kembali diberikan untuk daerah dan juga dana BOS untuk menggiatkan kegiatan pemibitan olahraga di sekolah-sekolah bagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Keolahraga Nasional. Dari Provinsi Bali, Koko Inegroho, TVR Parlemen, melaporkan.